Masih bersama dengan saya, Surahman, dan sekarang kita akan kembali melanjutkan segmen bahasan. Pembahasan kali ini adalah tentang SEO On Page. SEO On Page adalah proses mengoptimalkan halaman website agar sesuai dengan persyaratan mesin pencari Google. Halaman website yang dioptimalkan dengan baik akan lebih mudah diketemukan oleh mesin pencari dan akan meningkatkan peluang website untuk muncul di halaman pertama hasil pencarian. Berikut ini adalah beberapa faktor yang perlu diperhatikan ketika melakukan SEO On Page. Riset Kata Kunci Melakukan riset kata kunci dan menemukan kata kunci yang relevan dan sesuai dengan isi atau niche website. Titel Tag Menulis judul halaman yang mengandung kata kunci yang relevan dengan isi halaman website. Perihal ini saya sudah bahas di dalam materi panduan SEO. Bagi yang mau belajar, playlistnya saya sertakan di dalam deskripsi video ini. Meta Description Menulis deskripsi singkat yang menggambarkan isi halaman dan mengandung kata kunci. Baik Titel Tag maupun Meta Description, penulisannya harus menggunakan format SEO yang benar. Saya sudah memberikan panduannya, silakan pelajari melalui playlist SEO di channel ini. Linknya saya sertakan di dalam deskripsi video ini. Heading Tags Menggunakan Heading Tags seperti H1, H2, H3, dan seterusnya. Heading Tags ini digunakan untuk memisahkan isi halaman dan menunjukkan struktur konten. Sertakan juga kata kunci yang dibidik di dalam Heading Tags ini. Konten yang berkualitas Menulis konten yang berkualitas, informatif, dan relevan dengan kata kunci yang ditargetkan. Internal Link Memasukkan atau membuat link ke halaman lain di dalam website untuk membantu mesin pencari memahami struktur dan konten website. Pergunakan juga kata kunci di dalam pembuatan link ini. Internal Link ini juga termasuk dengan penyusunan menu navigasi website. Optimalisasi Gambar Mengoptimalkan ukuran gambar dan memberikan deskripsi alternatif untuk membantu mesin pencari memahami isi gambar. Yang paling gampang adalah memberikan nama file pada gambar dengan menggunakan kata kunci yang dibidik. Kecepatan halaman Memastikan halaman website memuat dengan cepat untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan mendapatkan nilai SEO yang lebih baik. Untuk kebutuhan ini Anda juga bisa mempelajarinya melalui playlist yang sudah saya sertakan di dalam deskripsi ini. Dengan melakukan SEO on page dengan tepat, Anda akan membuat website mudah diketemukan di dalam mesin pencari Google. Dan hal ini akan meningkatkan lalu lintas organik ke website Anda. Semakin banyak orang yang tahu keberadaan website Anda melalui mesin pencari, maka Anda akan membuka pintu kesempatan untuk meningkatkan penjualan lebih luas lagi.